Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu ini adalah tarikan energimu atau dia Bismillahirrohmanirrohim apa yang perlu kita ketahui disini Energi yang pertama disini adalah dia ingin meminta maaf atas kesalahan, perbuatan, sikap, tindakannya terhadap dirimu Dulu mungkin dia adalah orang yang pernah membuat kamu sedih, terluka, sakit hati, kecewa, marah Dulu mungkin dia belum menyadari yang terjadi bahwa dirinya sudah melampaui batas Membuat seseorang terluka Saat ini ada penyesalan, kesedihan Dia mendapatkan karma atas tindakannya terhadapmu Dia ingin diberikan kesempatan Ingin bertemu dengan dirimu Meminta maaf kepadamu Dia akan datang Hadir kembali dalam hidupmu Dia siap menanggung apapun yang terjadi Resikonya Terlepas Kamu mau memaafkannya Kamu mau menerimanya Atau tidak Dia akan datang kepadamu Karena tujuannya adalah Agar kamu bisa memaafkannya Memberikan kesempatan lagi untuk dirinya Dia melakukan itu Karena kesadarannya Dia mendapatkan pencerahan Penarangan dari batinnya Apa yang dia lakukan dulu Ini tidak pantas Untuk kamu dapatkan Dia menyesali Dan dia mendapatkan karma Mendapatkan balasan Atas apa yang dia perbuat darimu Dan dia percaya Ini adalah hukum tabur tuai Hukum sebab akibat Apa yang dia dapatkan saat ini Karena Akibat Dari perbuatannya Kepadamu Saat itu Dan Kedatangannya Ingin menepus Rasa bersalahnya Kepadamu Ingin memperbaiki Keadaan Situasi Dia ingin Menjalin hubungan yang baik Denganmu Dia Berubah Menjadi sosok orang yang jauh lebih baik Dari yang dulu Dia melakukan ini Karena Petunjuk Bimbingan Hidayah Jawaban yang Tuhan dan semesta berikan kepadanya Dia harus datang menemuimu Dia harus meminta maaf kepadamu Dia harus melakukan sesuatu Untuk menembus rasa bersalahnya kepadamu Hubungan ini diberkati Direstui Diridoi Tuhan dan semesta Ada rencana besar Yang memang Tuhan dan semesta berikan kepadamu Kita cek disini ya Apa alasan Tuhan dan semesta Menghadirkan dia Datang kembali Dalam kehidupanmu Sebenarnya apa rencana semesta Untuk kamu dan dia Alasan dia datang kepadamu Ini memberikan kamu Peluang Kesempatan baru Kehidupanmu Kehidupanmu jauh lebih baik nantinya Keuanganmu akan semakin membaik Adanya projek Kerjasama Kamu semakin hoki Kehidupanmu semakin Membaik Lebih sukses Mudah mendapatkan rejeki Jadi dia memberikan Pengaruh besar Hal yang positif Untuk dirimu Yang kedua Kamu jauh lebih semangat Punya harapan Bahwa Kehidupanmu akan jauh lebih sehat Bahagia Dan damai Yang ketiga Semua segi kehidupanmu Perlahan Ada peningkatan Tidak hanya keuanganmu yang baik Hubunganmu yang baik Mindsetmu Akan semakin baik Kesehatan mental dan fisikmu Ini juga semakin baik Semuanya Akan semakin baik Kalian memang ditakdirkan Bersama Karena Kalian saling mencintai Dan ini Cintanya sangat murni Tulus Dia adalah orang yang Se-frekuensi Se-vibrasi dengan dirimu Kamu adalah orang yang sangat baik Begitu pula dengan dirinya Itulah sebabnya Kenapa Tuhan dan semesta Mempersatukan kamu dan dia Kalian berhak untuk bahagia Sama dengan dia Yang memiliki Cinta yang sangat besar terhadap dirimu Ketulusan Kesetiaan Kasih sayang terhadap dirimu Hubungan ini memberikan pengaruh yang sangat besar Perubahan yang positif yang sehat Yang bermanfaat untuk Kamu Dia Orang-orang di sekitarmu Bahkan yang lebih luas lagi Bisa dikatakan bahwa Kalian adalah pasangan yang sangat ideal Power couple Contoh panutan Untuk orang-orang di sekitarmu Bahkan lebih luas lagi Kisahmu Pengalamanmu Adalah Inspirasi Motivasi Untuk banyak orang Kalian memiliki Misi Dan tujuan hidup Untuk dibagikan Kepada Jiwa-jiwa yang membutuhkan Apa peranan kamu dan dia Untuk semesta Kalian akan menjadi seorang penulis yang hebat Yang terkenal Banyak orang yang akan menyukai tulisanmu Karena Apa yang kamu Persentasikan Apa yang kamu buat Ini memberikan Energi healing Inspirasi Wawasan Keilmuan Hiburan Yang akan Membantu mereka Sembuh Dari kondisinya Keadaannya Karyamu Tulisanmu Akan diabadikan Kamu akan memiliki Menciptakan Mencetak Beberapa buku Dan jangan khawatir Karena kamu selalu dibimbing Didampingnya Oleh Sperigatmu Malekat pelindungmu Kamu akan semakin tangguh Semakin kuat Tidak ada yang bisa Mematahkan semangatmu Menghancurkan impianmu Menghentikan Tujuan hidupmu Kamu Cukup Apadanya Kamu sudah punya Bekal Pengalaman Pelajaran Wawasan Wawasan Keilmuan Yang kamu dapatkan Saat ini Ini membuat Kamu Mampu Meraih impianmu Kamu bisa Melakukan Sesuatu hal yang besar Lalu kita lihat ya Koneksi kamu dan dia Koneksinya kamu dan dia Di sini Ada yang sudah Berakhir Hubungannya Tidak berkomunikasi Kalian dalam proses Perpisahan Saling diam Tapi Percayalah Walaupun dia tidak Menghubungimu Tidak memberi kabar Pesan Informasi Tentangnya Dia di sana Masih Mengingatmu Dengan baik Dia selalu berpikir Banyak hal Tentang dirimu Dan Ingin rasanya Dia bisa Datang Menemuimu Mengekspresikan Perasaannya Cintanya Kerinduannya Kepadamu Dia Akan Segera Menghubungimu Kembali Saat ini Dia sedang Fokus Kepada dirinya Healing Mengerjakan Shadow walk Karena Dia ingin Datang Dengan versi Terbaiknya Dia ingin Menjadi Yang berbeda Yang kamu Banggakan Nantinya Banyak yang suka Dengannya Tapi Pesanamu Yang selalu Membuatnya Tertarik Kepadamu Dia Tidak bisa Berhenti Untuk Memikirkamu Dia ingin Datang Ingin Berkencan Denganmu Dan Nantinya Prosesnya Ini akan Sangat cepat Tiba-tiba Saja Dia datang Di hadapanmu Dia hadir Di hadapanmu Dia ingin Menghabiskan Waktu Berdua Denganmu Pesan Dia Nih Dia merasa Bahwa Dulu Kamu yang telah Meninggalkannya Sehingga Dia memutuskan Mundur Pergi Menjauh Darimu Tidak Berkomunikasi Denganmu Akhirnya Hubungan ini Berakhir Berarti Ada sebuah Kesalahpahaman Karena Ini hanya Sepihak Dari Dari Dirinya Perasaannya Dia Bahwa Kamu yang Telah Meninggalkan Dia Saat itu Dia selalu Ingat Apapun Yang pernah Kamu Ucapkan Kepadanya Dia selalu Memutar Kembali Kenangan Memori Yang sangat Indah Denganmu Lagi-lagi Dia akan Datang Kepadamu Menjadi Seseorang Yang kamu Banggakan Menjadi Versi Terbaik Dirinya Dan Dia akan Buktikan Bahwa Dia Pantas Untuk Mendapatkan Energi Yang terkuat Untuk Inisialnya Unsur Namanya Huruf Yang Mengingatkan Kamu Dengan Ada S Y TH WL KI UO CP VX NG Untuk Zodiacnya Ada Taurus Gemini Aries Aquarius Capricorn Pisces Scorpio Sagittarius Cancer Libra Libra Terima kasih Yang sudah Ikut Readinganku Semoga Kamu Suka Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Mohon Maaf Kalau Banyak Salah Kata Kita Jumpa Lagi Di Reading Berikutnya Thank you I love you Bye 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 Bye